Halo teman-teman kembali lagi ke channel Reduan Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah rangka plafon VPC Model dropsharing ataupun bertingkat Jadi pemasangannya akan dilakukan di ruangan ini Nah bagaimana hasilnya? Tetap saksikan video ini, jangan di skip Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Jadi ini adalah ruangan yang akan saya kerjakan Dengan luas 3,5 meter x 5,3 meter Proses awal yang harus kita lakukan adalah Menentukan berapa tinggi plafon yang akan kita kerjakan Di sini saya menggunakan balok sebagai acuan utama Jadi saya turunkan kurang lebih 18 cm dari balok Dan saya tandai sekeliling ruangan ini Sebagai tanda untuk pemasangan prim utama Prim utama ini saya gunakan hollow 4x4 dengan ketebalan 3 mm Kemudian saya paku terhadap dinding dengan paku ukuran 2,5 in Dan ini adalah hasilnya Kemudian kita lanjutkan untuk pembuatan palang dengan jarak 60 cm Kita ukur dari prim utama tadi Kemudian kita skruf terhadap prim utama yang kita pasang tadi Kemudian kita lanjutkan ke sisi satunya Jadi palang ini akan menjadi rangka bagian bawah plafon yang akan kita pasang nanti Oke teman-teman untuk proses selanjutnya Kita akan membuat serkat Yang kemudian akan kita pasang di palang tadi Jadi untuk prosesnya Di sini saya akan memotong hollow dengan ukuran 4x4 Dengan panjang 60 cm Kemudian proses selanjutnya Saya akan menggaris di kedua ujung sisinya ini Kira-kira 3,5 cm Dan kemudian saya gunting Untuk membentuk pola Dan prosesnya bisa teman-teman saksikan langsung di video ini Kemudian langsung saja kita pasang Jadi untuk proses pemasangannya ini Pertama kita tarik dulu Kira-kira 60 cm dari prim utama tadi Kemudian langsung saja kita skruf Terhadap prim utama dan palang yang sudah kita pasang tadi Untuk sekat berikutnya juga sama Kita tarik 60 cm dari sekat yang pertama kita pasang tadi Kemudian sama kita skruf terhadap palang dan prim utama tadi Kemudian untuk proses yang selanjutnya Ini saya langsung membagi 2 dari jarak sekat yang sudah saya pasang di kedua sisi ini Jadi saya bagi 2 dan saya pasang untuk sekat terakhirnya Jadi total sekat ini ada 5 sekat Oke teman-teman Jadi ini adalah hasilnya Bisa teman-teman lihat palang dan sekat sudah terpasang di kedua sisinya Jadi saya tidak perlu melanjutkan proses berikutnya Karena prosesnya sama pada proses pertama tadi Jadi teman-teman cuma perlu mengikuti proses pertama yang saya kerjakan tadi Untuk selanjutnya saya akan memasang palang di bagian panjang ruangan ini Karena panjang ruangan ini lebih dari 4 meter Sedangkan polo yang beredar di pasaran itu biasanya panjangnya maksimal 4 meter Jadi saya melakukan penyambungan Bisa teman-teman lihat di video ini Kemudian kedua ujung sisinya sudah saya potong dan membentuk pola seperti video ini Langsung saja kita lakukan pemasangan Jadi disini saya menyarankan teman-teman untuk proses pemasangan palang ini Sebaiknya dilakukan berdua dan prosesnya bisa dilakukan dengan mudah Kemudian langsung saja kita sekup terhadap palang pertama yang kita pasang tadi Kemudian di sisi selanjutnya sama kita sekrup terhadap palang pertama yang kita pasang tadi Oke teman-teman jadi ini palangnya sudah terpasang di sisi kiri dan kanannya Selanjutnya kita juga akan pasang sekat-sekat sama seperti proses pertama tadi Jadi di kedua sisi ini juga akan kita pasang sekat-sekat seperti pada proses sebelumnya tadi Disini saya juga memotong besi hulu ukuran 4x4 dengan panjang 60 cm Kemudian saya bentuk juga pola seperti proses sebelumnya tadi Dan kemudian langsung kita pasang saja Disini saya memasang dengan jarak 80 cm Saya ukur dari palang pertama yang kita pasang tadi Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan ruangan teman-teman sendiri Untuk sisi selanjutnya sama saya juga mengukur dengan jarak 80 cm Untuk sekat berikutnya Saya menyesuaikan dengan ruangan ini Jadi saya memasang dengan jarak 60 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan untuk sekat terakhir ini juga sama dengan jarak 60 cm saya ukur dari sisi sebelahnya dan ini adalah hasilnya bisa teman-teman lihat ini sudah terpasang di kedua sisinya jadi karena prosesnya tadi sama teman-teman cuma perlu mengikuti proses pertama tadi oke proses selanjutnya kita akan membuat penyangga bagian atas atau pelapon bagian tingkatnya disini saya sudah memotong holo 4x4 dengan panjang 17 cm kemudian di kedua ujung sisinya sudah saya garis dengan ukuran 3,5 cm dan selanjutnya saya gunting untuk membentuk pola seperti proses pada video ini dan ini adalah hasilnya jadi saya membuat agak banyak penyangganya oke selanjutnya langsung saja kita pasang jadi disini proses pemasangannya yaitu kita pasang di atas frame utama yang pertama kita pasang tadi jadi pemasangannya cukup kita pakukan saja terhadap dinding jadi dengan jarak 60 cm atau sejajar dengan palang bagian lebar dari ruangan ini dan jangan lupa juga kita skrup terhadap frame utama yang sudah kita pasang tadi oke untuk penyangga kedua ini saya pasang dengan jarak 80 cm atau sejajar dengan sekat di bagian panjang ruangan ini jadi bisa teman-teman lihat pada video ini langsung saja kita paku terhadap dinding oke teman-teman kita lanjutkan proses selanjutnya tetapi disini saya langsung memperlihatkan hasilnya karena saya lupa untuk merekod prosesnya oke langsung saja kita lanjutkan videonya disini kita memasang penyangga di bagian sisi satunya jadi kita memasang sama dengan proses pertama tadi ini di atas frame dan sejajar dengan palang bagian lebar dari ruangan ini seperti teman-teman lihat pada video ini oke untuk penyangga berikutnya jadi disini kita tarik meteran dengan jarak 80 cm dan kita pasang juga sama di atas frame utama tadi jadi bisa teman-teman lihat pada video ini oke untuk penyangga berikutnya atau penyangga terakhir jadi disini saya mengukur jarak antara penyangga kedua di sisi ini dan penyangga kedua juga di sisi sebelumnya jadi disini saya tarik meteran dan saya bagi dua untuk jaraknya kemudian disitulah posisi penyangga terakhir yang saya pasang jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan ruangan teman-teman sendiri oke jadi ini penyangganya sudah terpasang semua jadi totalnya ada lima penyangga satu dua tiga empat oke untuk proses selanjutnya kita memasang juga di sisi selanjutnya jadi prosesnya sama dan ukurannya juga samakan dengan penyangga pertama kita pasang tadi jadi totalnya ada 10 penyangga yang kita pasang di dinding di kedua sisi ruangan ini oke selanjutnya kita akan memasang palang bagian atas jadi penyangga yang sudah kita pasang tadi fungsinya untuk kita memasang palang di bagian atas jadi bisa teman-teman lihat disini palangnya sudah terpasang disini palangnya saya menggunakan ukuran 4x4 dan untuk panjangnya saya menyesuaikan dengan lebar ruangan ini jadi jumlah palang yang kita pasang di bagian atas ini sama dengan jumlah penyangga yang sudah kita pasang di satu sisi jadi totalnya ada lima palang ini bisa teman-teman lihat di video ini oke untuk proses selanjutnya disini kita membuat penggantung pelapon bagian tengah jadi disini pelapon penggantung bagian tengahnya atau bagian atasnya saya menggunakan polo dengan usuran 4x2 jadi panjang penggantung pelapon atas ini teman-teman bisa menyesuaikan yaitu dari palang atas pertama ini sampai ke palang yang terakhir ini nah bisa teman-teman lihat langsung di video ini dan penggantung pelapon bagian tengah atau bagian atas ini saya pasang sebanyak 4 batang jadi bagian pertama ini saya pasang di sudut kemudian saya tarik garis 80 cm kemudian saya pasang lagi di bagian sudutnya sisi satunya kemudian saya tarik garis juga 80 cm jadi total penggantung pelapon bagian tengah atau bagian atas ini adalah 4 buah oke teman-teman ini adalah hasil akhir dari proses pemasangan rangka pelapon PPC model drop selling ataupun bertingkat jadi bisa kita saksikan videonya dari awal dan ini adalah hasilnya jadi bagian tengah ini adalah bagian bertingkatnya bagian atasnya kemudian di sisi kiri dan kanan ini adalah bagian bawahnya oke teman-teman sudah kita saksikan tadi proses pemasangan rangka pelapon pelapon PPC model drop selling ataupun bertingkat jadi untuk pemasangan pelaponnya akan saya share pada video selanjutnya jadi tetap ikuti terus channel ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jika kalian menyukai video ini silahkan tekan tombol like dan bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan saya akhiri video ini bye selamat menikmati selamat menikmati